PPSDM Kemendageri Regional Makassar Apresiasi Inovasi 33 ASN Kota Tidore, Kepulauan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar melaksanakan kunjungan kerja di Kota Tidore. Kunjungan tersebut dalam rangka mengevaluasi para alumni tes kemampuan akademik atau TKA Angkatan Pertama Tahun 2023 Kota Tidore, Kepulauan. Kediatan ini disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore, Kepulauan Ismail Duko Malamo di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin 29 Mei 2023. Dalam kesempatan tersebut, Ismail Duko Malamo mengatakan pemerintah Kota Tidore, Kepulauan pada Tahun 2023 ini telah mengirim sebanyak 33 orang ASN untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan atau PIM 3 di PPSDM Regional Makassar. Dengan harapan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kota Tidore. Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada PPSDM Makassar yang telah membentuk dan membina 33 ASN Kota Tidore. Karena PIM 3 ini menghasilkan sebanyak 33 aksi perubahan yang sudah dilaksanakan dan diuji, sehingga nantinya akan disampaikan pada BAPEDA agar bisa dijadikan inovasi daerah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar, Sugiyarto, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tidore atas prestasi 33 ASN. Yang telah membuat inovasi baru untuk kemajuan daerah, dan ia juga berharap agar pemerintah Kota Tidore selalu berinovasi dengan memanfaatkan SDM yang ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!